Akun Twitter PDIP banjir sindiran, gara-gara kasih ujangan kelola keuangan, warganet harga naik apa yang dikelola? Akun Twitter PDIP perjuangan memberikan ujangan mengenai kelola keuangan, namun bukannya dapat apresiasi, unggaran tersebut malah banjir protes warganet. Pada cuitannya Minggu 18 September 2022, akun Twitter PDI Perjuangan at PDI underscore perjuangan mengugah soal salah satu kadernya, Indah Kurnia, yang melakukan dialog interaksi tentang resiko pinjaman online atau pinjol. Anggota Komisi 11 DPR RI, Indah Kurnia kembali memberikan edukasi dan sosialisasi keuangan kepada warga. Kali ini ia mengambil tema, pahami manfaat dan resiko pinjaman online sebelum transaksi, tulis akun Twitter at PDI underscore perjuangan. Lebih lanjut akun tersebut menyebutkan bahwa masyarakat harus semakin cerdas dalam mengelola keuangan. Masyarakat harus semakin cerdas dalam mengelola keuangan, karena setiap aksi ekonomi perlu pemikiran panjang, terutama jika warga tergoda meminjam melalui aplikasi pinjaman online atau pinjol. Tambahnya, cuitan tersebut yang kemudian menggunang berbagai respon dari warganet. Masyarakat disuruh pintar-pintar mengelola keuangan, lah petugas partaimu, malah bakar duit buat IKN, walaupun di tengah pandemi, komentar warganet. Apa yang mau dikelola? Penghasilan sehari cukup buat hari ini, kadang juga kurang, disuruh pikir panjang, imbu warganet lain. Mengelola keuangan itu modal utamanya adalah uang yang dikelola, harga-harga naik apanya yang dikelola, tambah lainnya. Cerdas mengelola keuangan tidak akan berguna, jika tidak ada uangnya, tulis warganet di kolom komentar. Dari mana duitnya? Timpal yang lain, duitnya dihabisin DPR. Rakyatnya disuruh hemat, pejabat foya-foya naik diat pribadi, sama rokoknya. Rakyatnya yang bekerja, balas warganet lain. Saat berita ini dibuat, cutan tersebut telah disukai puluhan kali dengan puluhan komentar dari warganet.